Intro Filal di media sosial, video ibu hamil yang digotong oleh warga melintasi jalan berlumpur demi menuju ke puskesmas bingin teluk Musi Raus Utara, Musumatera Selatan Ibu hamil yang hendak melahirkan ini terpaksa ditandu lantaran mobil ambulans tak dapat masuk ke kediamannya Namun khas, bayi dari ibu bernama Rusmina, 40 tahun, meninggal dunia di dalam kandungan Dikutip dari seripoko.com, ibu hamil tersebut tampak ditandu oleh 4 orang. Jumlah warga lainnya juga tampak mengikuti dari belakang Kepala puskesmas bingin teluk, Dr. Hendra mengatakan Ibu hamil Rusmina memang benar dibawa ke puskesmas pimpinannya pada Sabtu 15 Januari Tenaga kesehatan dari puskesmas bingin teluk, kala itu menjemput Rusmina yang tinggal di Dusun 7, Sungai Gulo, Desa Beringin Makmur II Kecewatan Rawas Ilir, Muratara, Sumatera Selatan Namun mobil ambulans puskesmas tak bisa menjangkau akses menuju tempat tinggal Rusmina lantaran kondisi jalan berlumpur dan licin Jalan yang masih tanah kuning itu biasanya bisa dilewati kendaraan namun karena diguyur hujan sehingga mengalami kesulitan Alhasil, ibu hamil itu dibawa terlebih dahulu menggunakan mobil milik warga di Dusunnya lalu dipindahkan ke ambulans puskesmas bingin teluk Lantaran kondisi jalan yang licin, kendaraan mobil warga juga tak bisa menerobos sehingga Rusmina terpaksa digotong dan ditandu oleh warga Hendara mengatakan warga menggotong ibu hamil tersebut melewati jalan berlumpur selama 10 menit Rusmina kemudian dipindahkan ke ambulans lalu dibawa ke puskesmas bingin teluk Setelah dilakukan penanganan awal, Rusmina tak bisa melahirkan normal dan dirujuk ke rumah sakit di kota Lubuklinggau Sementara itu, Humas RSIA Dwi Sari Lubuklinggau, Arum mengatakan ibu hamil tersebut tiba di rumah sakit pada Sabtu 15 Januari sekirap pukul 8 malam Arum mengatakan pasien tiba di rumah sakit dalam kondisi sudah gawat Bahkan bayi di dalam kandungan ibu tersebut juga sudah meninggal dunia sehingga dilakukan tindakan operasi sesar untuk mengeluarkan janin Kondisi dari Rusmina saat ini sudah stabil dan diperbolehkan pulang Minggu 16 Januari Terima kasih telah menonton!